Bawaslu Kota Makasar mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di 8 TPS di 4 kecamatan. Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pemilih yang mencoblos tapi tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Surat rekomendasi pemungutan suara ulang sudah dikeluarkan Bawaslu Kota Makasar untuk selanjutnya tidak dilanjuti oleh KPU Kota Makasar. Pemungutan suara ulang dikeluarkan berdasarkan laporan dari PTPS di lokasi pemungutan suara. Bawaslu juga menerima laporan adanya warga berKTP Papua mencoblos di Kota Makasar dan tidak membawa surat daftar pemilih tambahan. Kasus yang sama terjadi di kecamatan ujung pandang dari laporan PTPS. Ada seorang warga berpotensi, berprofesi maksud kami sebagai pramugari memilih menggunakan KTP elektronik dari luar Sulawesi Selatan. Dan di keempat kecamatan itu terkonfirmasi 8 TPS yang akan melaksanakan PSU di tingkatan pemilihan PPPP, pemilihan presiden dan wakil presiden dan 1 TPS di kecamatan Rapocini itu mengadakan pemilihan suara ulang di DPD. Terima kasih telah menonton!